berikut ini saya contohkan cara menghapus subdomain website disini ada website pkl yang ingin saya hapus nah langkah pertama silahkan kalian buka cpanel kalian nah setelah kalian masuk di cpanel seperti ini silahkan kalian cari menu subdomain seperti ini setelah kalian buka menu subdomain silahkan kalian scroll ke bawah lalu silahkan kalian cari subdomain yang ingin kalian hapus nah untuk pks saya buat semua atau 20 agar saya bisa melihat semua subdomain yang ada di cpanel ini nah oke kita lanjut cara menghapus subdomainnya disini ada subdomain pkl ingin saya hapus tinggal klik remove seperti ini lalu silahkan tekan delete subdomain seperti ini setelah itu tunggu beberapa saat sampai proses download selesai nah apabila proses menghapus setelah selesai akan muncul tampilan sukses seperti ini silahkan kalian bisa klik kembali nah disini kalian bisa cek apakah subdomainnya masih ada atau tidak nah disini sudah saya cek dan ternyata sudah tidak ada dan tandanya ini telah berhasil terhapus nah oke langkah selanjutnya kita masuk di cpanel lagi selanjutnya silahkan kalian masuk di maskl database seperti ini setelah itu silahkan kalian scroll ke bawah setelah itu silahkan kalian bisa cari database dari subdomain yang kalian hapus tadi nah contohnya ini karena namanya juga sama ada pkl nya ini saya hapus cara menghapusnya mudah tekan icon sampah seperti ini lalu akan muncul tampilan seperti ini silahkan kalian klik secara otomatis akan muncul tampilan seperti ini tandanya telah sukses menghapus nah oke kita klik kembali lagi kita scroll ke bawah kita pastikan semua sudah terhapus nah lalu untuk bagian ini silahkan kalian jangan lupa klik delete juga lalu klik delete database seperti ini nah ini sudah terhapus kita klik kembali nah oke kita cek kita scroll ke bawah dan pastikan database dari subdomain pkl tadi sudah terhapus dan sudah tidak ada yang tersisa nah selanjutnya silahkan kalian juga hapus usernya nah disini ada user pkl jangan lupa di hapus lalu klik delete user seperti ini lalu klik kembali ini tandanya berhasil nah oke setelah kita masuk di cpanel lagi seperti ini nah kita masuk di menu file manager nah di file manager ini kita masuk di folder publik html seperti ini nah setelah itu kita cari folder pkl karena ini isinya data-data foto-foto yang ada di subdomain pkl tadi nah untuk menghapusnya klik kanan lalu silahkan kalian tekan delete seperti ini nah apabila muncul notif seperti ini silahkan klik konfirmasi nah proses penghapusan telah berhasil nah apabila kita buka subdomain website pkl nya ini tidak bisa dibuka karena ini sudah terhapus semua peringatan penting buat kalian sebelum kalian menghapus subdomain website silahkan kalian bisa backup terlebih dahulu silahkan kalian bisa download file-filenya yang ada di cpanel nah untuk tutorial backupnya next video ya sekian tutorial dari saya semoga video ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati